Saya yang pangkat ini, pakai turun, pakai turun. Wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyerahkan bantuan smartphone bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan handphone ini diberikan kepada Elang, siswa kelas 3 SD negeri Rejo Winangun, kota Yogyakarta. Penyerahan smartphone dilakukan di rumahnya di Kelurahan Perenggan, kota Gede. Bantuan ini dirasa sangat membantu Elang yang selama ini kesulitan mengikuti pembelajaran online karena orang tua Elang yang kesehariannya berjualan angkringan tidak mampu membeli smartphone. Elang hanya gambaran dari sebagian siswa yang mengalami kesulitan untuk belajar jarak jauh, lantaran tidak memiliki handphone sendiri. Di kota Yogyakarta tercatat ada 14 persen siswa SD yang mengalami hambatan serupa. Sementara 34 persen adalah kesulitan karena kuota. Pemerintah kota Yogyakarta telah mencanangkan program guru berkunjung. Di sini siswa akan langsung diajar oleh guru dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Guru berkunjung akan terus dilakukan karena status darurat COVID-19 di Yogyakarta juga kembali diperpanjang. Artinya ini memang proses pembelajaran jauh-jauh ini memang masih mengalami beberapa hambatan. Terutama satu, akses informasi dalam hal ini. HP-nya sebagian besar tidak punya ada sekitar 14 persen. 14 persen itu menyatakan HP-nya hanya satu di rumah itu. Kemudian 34 persen itu kesulitan pulsa. 34 persen kesulitan pulsa. Jadi ini kan problem-problem yang ada. Makanya ini kami juga program kami salah satu diantarnya membuat sekolah guru berkunjung. Terima kasih.